Ini dia cara penggulan teh untuk jualan ala teh Raden Video ini hanya melengkapi dari video-video sebelumnya yang sebenarnya saya sudah ulang berkali-kali Mungkin untuk followers baru ini sangat berguna Yuk kita simak Catatan pertama, cara ini adalah teh yang siap pakai yang bukan biang teh atau kentalan teh Sehingga teman-teman tinggal pakai untuk jualan es teh Untuk penggulan tehnya secara singkat saya akan ulang teman-teman bisa simak Saya ada 2 takaran, 6 liter air atau takaran kedua 10 liter air Caranya sama, cuma yang membedakan adalah timbangan dari tehnya Langsung saja secara cepat, air 6 liter dipanaskan hingga mendidih Setelah mendidih, teh masuk 80 gram Setelah itu diaduk 1-2 menit Setelahnya, matikan kompornya Lalu tutup pancinya dan didiamkan 30 menit Untuk cara yang 10 liter sama saja Yang membedakan tehnya itu 110 gram Masuk ketika air mendidih Diaduk 1-2 menit Matikan kompor Tutup pancinya Dan didiamkan 30 menit sampai 40 menit Poinnya adalah Kalau lebih banyak airnya Lebih lama juga ngecemnya Atau didiamkannya Agar lebih maksimal sari teh yang keluar Bisa dipindahkan ke tempat dan disaring Untuk mendinginkannya Saran terbaik adalah dikipas anginin Karena ini menurunkan suhu yang alami Dan setelah dingin baru ditutup Untuk dispenser tehnya Atau tempat tehnya Jadi jangan pernah ditutup Dalam kondisi panas Catatan kedua Setelah tehnya jadi Teman-teman bisa pilih Mau gula dicampur Atau gula dipisah Singkatnya saja Kalau untuk gula dicampur Itu untuk jualan yang cepat Habisnya Seperti di basar Kantin sekolah Dan lain-lain Itu di bawah 8 jam Sudah habis Itu dikatakan cepat Tapi kalau teman-teman Jualannya di atas 8 jam Dan belum habis Mending gula dipisah Untuk kestabilan rasanya Apalagi kalau teman-teman Mau kasih perasa-perasa Menurut saya lebih baik dipisah Untuk gula dipisah Teman-teman bisa pakai Takaran gula Satu banding satu Satu kilo gula pasir Airnya satu liter Dan nanti ketika di cup Baru kita takar Untuk gula cairnya berapa Tehnya berapa Dan selebihnya es batu Tergantung ukuran cupnya Lalu untuk gula yang langsung Dicampur ke teh Saran saya untuk 6 liter Itu start dari Satu seperempat kilo gula pasir Sampai satu setengah Kenapa berbeda-beda Karena beda merek gula Itu beda tingkat manisnya Sehingga teman-teman Nanti takutnya akan kemanisan Atau malah kurang manis Sehingga sesuaikan aja Antara itu Lalu kalau yang 10 liter Saya sarankan di kisaran 2 kilo gula pasir Semoga info ini bermanfaat Untuk melengkapi teman-teman Yang baru jadi follower Dan mungkin Baru mau jualan Esteh Terima kasih Terima kasih Terima kasih